Jakarta, polisi telah menangkap Iva alias Flo, pemasok Riklona kepada Lucinta Luna. Hasil pemeriksaan, pemasok tersebut mengaku mengonsumsi Riklona juga dengan alasan depresi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komesius Riyunus mengatakan, Riklona yang dijual Iva kepada Lucinta Luna, ternyata adalah milik Tiff. Iva mengaku mendapatkan Riklona itu dari dokter di rumah sakit, nah Tiff sama Flo ini dia depresi juga, dia yang berobat ke beberapa dokter, dan dapat obat Riklona sama Tramadol itu dari dokter, tapi ternyata itu juga dijual ke LL. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Komesius Riyunus saat dihubungi Detikom, Jumat 142 2020. Bakar juga, polisi, pemasok Riklona ke Lucinta Luna juga transgender Riyusri menyebut obat Riklona tersebut tidak didapat dari jaringan narkoba. Dia memastikan pihak kepolisian akan segera memanggil dokter tersebut, LL ini nggak ke dokter, nggak pakai berobat dia, dia dapat dari Flo, Vlo, dari dokter katanya, tapi lagi kita panggil dokternya, ucap Riyusri. Riyusri juga menjelaskan obat-obatan seperti Rikloma dan Tramadol seharusnya hanya bisa didapat berdasarkan resep dokter, sebenarnya itu harus resep dokter, kedua kita juga lagi panggil dokter ini, ujar Riyusri. Bakar juga, warning Lucinta Luna usai ditangkap pakai narkoba seperti diketahui, polisi telah menangkap Yif yang diduga memasok Riklona kepada Lucinta Luna. Yif adalah seorang pemilik salon di kota Depok. Yif dan Lucinta Luna sama-sama mengaku telah transaksi Riklona sebanyak lima kali selama lima bulan. Terakhir, Lucinta Luna memberi Riklona kepada Yif senilai RP500.000, MAIDH, Lucinta Luna, Lucinta Luna narkoba kasus Lucinta Luna narkoba Polda Metro Jaya.